Bocah berinisial E-9, yang tenggelam tergulung ombak di pantai Pangandaran akhirnya ditemukan setelah dicari selama 3 hari, korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dengan posisi terlentang mengambang di tengah laut, E ditemukan pada Minggu, 4 Juni 2023, sekitar pukul 14.30 WIB, sekitar 2 km dari titik dia tenggelam, korban kemudian dievakuasi oleh Sar Gabungan lalu dibawa ke RSUD Pandega Pangandaran, Ketua Sar Barakuda Pangandaran, Sakio Andrianto, mengatakan, yang digunakan untuk evakuasi merapat di sekitar pos 4 pantai Barat Pangandaran, jadi, evakuasi ke daratnya tidak ke kampung turis, tapi kita mendaratnya di pos 4 pantai Barat, kata Sakio, E merupakan korban dari 3 bocah yang tenggelam tergulung ombak setelah bermain bola di bibir pantai, dua bocah lainnya berinisial D, 12, dan D, 12, ditemukan tidak lama setelah kejadian, Jumat 2 Juni 2023, sekitar pukul 16.30 WIB. Situasi terkini, kemenan, telah ditemukan Ananda Eksel, dan sekarang rencana tim Basarnas bersama tim relawan lainnya, untuk mengantarkan Ananda Eksel ke RS Pandega, telah ditemukan. Demikian laporan terakhir, Prajadetik melaporkan dari sekitaran pos 4, pos 4. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!